Nah teman-teman kalau kalian punya mobil yang tip mobilnya masih zaman seperti ini Kalian gak perlu khawatir karena di video kali ini aku bakal ngasih tau Gimana caranya untuk membuat CD dengan lagu kalian Nah jadi dengan kata lain aku bakal ngasih tau gimana cara burn CD Ya bakar CD seperti dulu banget Yang kita belum ada flash disk belum ada bluetooth dan lain sebagainya Jadi bahan yang kalian perlukan yang pertama adalah PC ataupun laptop yang memiliki CD room Nah lalu yang kedua kalian membutuhkan yang namanya CD RW Nah jadi kalian bisa beli CD RW Wajib banget CD RW biasanya ukurannya 700 MB Dan ini dalam satu CD dia maksimal bisa menampung lagu sebanyak 21 lagu Nah jadi CD RW sendiri bentuknya biasa seperti ini Kalau kalian perhatikan Nah ini kelihatannya murah banget kok harganya itu biasa Rp3.500 hingga Rp10.000 Nah ini balik lagi ke tempat yang kalian beli Biasa ya menentukan harga kan dari penjualnya ya Nah itu bahan yang kedua kalian butuhkan Yang ketiga kalian siapkan yang namanya lagu Kalian bisa download lagu dalam bentuknya MP3 Nah jadi udah tiga kebutuhan yang kalian perlukan Yang keempat jangan lupa install yang namanya Windows Media Player Kalau sudah ada 4 band seperti ini Maka kita lanjut ke tahap berikutnya Top top kalian tinggal klik aja di menu start Nanti tinggal cari aja yang namanya Windows Media Player Nah ini tinggal klik aja di Windows Media Player Nah Kalau tampilan kalian langsung kayak gini Ini lebih bagus Tapi misal kalau ternyata tampilan kayak gini Pertama kali kalian buka Nah kalian tinggal klik aja di pojok kanan atas Ada yang namanya switch to library Nah jadi harus ada tampilan ini dulu Nah Lalu ini tinggal klik aja di burn Oke yang sebelumnya aku sampaikan Siapkan lagunya Jadi kalian balik ke file Kalian siapkan dulu nih lagunya Pilih aja maksimal 21 lagu Ini 21 lagu yang tadi Kalian drag Kalian balik ke sini Nah lalu pastikan di klik di burn ya Seperti yang tadi Ini baru klik add to burn list Nah Jadi dia proses dulu nih Oke ini udah ada tanda insert a blank CD Nah sebelum kalian start burn Ini di klik dulu Burn optionnya Pastikan Kalian klik di audio CD Kalau enggak Lagu CD yang kalian burn Itu enggak bakal kebaca Di mobil kalian Jadi pastikan ini klik Audio CD ini Nah Oke Kalau sudah Langsung aja klik di start burn Nah maka Nanti bakal muncul Please insert a blank CD Jadi udah otomatis keluar ya Ini Tinggal input aja CD nya Oke Kalau sudah Tinggal di Tolak lagi Nah maka Nanti bakal kebaca Nah ini kalau sudah kebaca Dia langsung otomatis Ada yang namanya preparing Seperti ini Jadi lagu yang disini Langsung pindah Kesini Jadi kita bisa Pantau nih Setiap lagu itu Sedang diproses Nah jadi Perlagu diproses dulu Dari preparing Ini sampai kebawah preparing Nanti barulah mulai yang pending ini Untuk di burn Oke Ini sudah preparing yang terakhir Nah dan juga burning nya Udah 35% Complete nya ya Nah jadi ini tinggal di writing to this Maka ditunggu aja Sampai selesai 100% Oke Kalau dia udah selesai complete semua Nanti dia udah otomatis keluar ya Nah Kalau kalian sudah mengikuti langkah semuanya Maka nanti kalian Tinggal ambil aja CD RW yang sudah kalian burn Seperti ini Lalu kalian coba aja masukin Nah ini Tinggal dimasukin aja Maka sudah dapat dipastikan Ini terbaca ya Di mobil kalian Nah Oke ada suaranya ya Oke Nah jadi itu gampang banget Bukan untuk burn CD Jadi kalian langsung bisa menikmati Lagu yang kalian pilih sendiri ya Untuk mobil Dengan tip seperti ini Oke guys Paling itu aja dari aku Kalau ada yang bingung Boleh banget komen di bawah Jangan lupa like video ini Dan jangan lupa subscribe channel ini Oke guys See you